assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat guru alhamdulillah kali ini saya imam hanafi akan share nih 3 tips mengurangi kejenuhan siswa atau murid saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh nah kita ketahui bahwa pandemi covid-19 merupakan keadaan yang tidak biasa yang dihadapi manusia saat ini termasuk dalam hal belajar tatap muka dan tidak sedikit murid merasakan proses pembelajaran di rumah yang dulunya di sekolah ketemu teman ketemu guru menjadi di rumah dialihkan yang ini berarti memunculkan tingkat interaksinya yang minim sekali nah berdasarkan hal itu tentu sangat berpengaruh pada keadaan psikologis dari peserta didik itu sendiri nah berdasarkan berita atau laporan dari berita-berita yang ada di internet dari salah satunya ini ada warta kota tribun bahwa tingkat stres lebih besar saat belajar di rumah lalu ada juga dari republika nih murid dibelajar di rumah stres orang tua dan kendala lainnya nah diantara kendala-kendala yang kita temukan di lapangan yang pertama nih ada bingung cara pakai suatu aplikasinya mungkin itu di awan pertama lalu yang kedua ada alasan gak ada kuota atau sinyal nih terutama siswa yang rumahnya berada di pelosok mungkin kesulitan sekali menghadapi sinyal ini gitu lalu juga yang ketiga ada siswa juga yang belum android hpnya masih belum sebelum android ya masih yang hpnya tuh yang pakai tombol yang belum ada 4G-nya bahkan 3G-nya gitu sedangkan tugas-tugas dari guru itu senantiasa bertambah dan deadline-nya pun juga bertambah nah ini yang memicu stres dari siswa maupun orang tua nah dari hal tersebut apa yang harus dilakukan guru untuk meminimalisir dampak stres pada murid nah ini tipsnya yang pertama sahabat guru bisa membuat strategi pembelajaran nah jelas berbeda antara belajar online dengan belajar tatap muka metode ceramah penugasan lalu suruh membaca dari artikel-artikel itu akan membuat jenuh siswa namun pembelajaran yang menyenangkan akan menambah semangat murid untuk belajar bahkan ketika salah nih yang saya alami ya sahabat guru itu siswa atau murid tuh bahkan jadi pak saya jadian lagi pak saya ingin mengulangi pak ya atau ada juga yang pak tadi saya asal jawabnya maka saya ingin mengulang kembali pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang bapak berikan nah diantara statement murid yang pernah saya ajar kurang lebih seperti itu nah gimana caranya? nah saya menggunakan salah satu aplikasi yang bisa diakses oleh sahabat guru yaitu quizis.com dan kahot.it nah ini permainannya aplikasinya bisa apa namanya membuat ranking jadi siswa itu ketika mengerjakan soal serentak dalam satu kelas jawaban yang salah misalkan siswa menjawab benar itu akan terus naik posisinya sedangkan siswa yang menjawab salah akan turun peringkatnya nah ini tentu akan memacu motivasi dari siswa tersebut sehingga ketika jawabannya salah mereka meminta mengulanginya kembali kan itu metode pembelajaran yang bagus gitu itu yang pertama membuat strategi pembelajaran lalu yang kedua menyusun kalimat yang pas nah ini sangat penting sahabat guru mungkin begini kalau siswa atau murid mendengar anak-anak silahkan kerjakan tugas halaman 23 senin depan dikumpulkan yang tidak mengumpulkan tidak dapat nilai nah dengan mendengar kalimat itu siswa mungkin mungkin ya sebagian besar atau bahkan merasakan beban yang disampaikan oleh guru ketika menyampaikan kalimat tadi nah ada bahasa yang lebih baik bukan berarti salah ya bapak ibu tetapi saya lebih enak menggunakan kalimat ini anak-anak bapak punya misi buat kalian setelah pembelajaran tadi ya bapak punya misi yang berhasil menyelesaikan misi tahap pertama dalam proses pembelajaran ini maka silahkan dapat poin 50 sedangkan jika selesai sampai tahap akhir silahkan bonus nilai bisa kalian peroleh maka dari itu selamat berjuang anak-anak nah dari kalimat tersebut kita mendengarnya lebih terasa enak ya menaikkan semangat murid dalam proses belajar menjadi tantangan para pengajar serta mereka ingin pengakuan ya bahwa wah kamu hebat wah kamu bisa gening mengerjakan seperti ini wah kamu ternyata bisa ya sampai nomor sekian daripada memakai bahasa kalau tidak mengerjakan kalau tidak selesai nanti bapak keluarkan atau nanti bapak tidak kasih nilai dan lain sebagainya nah itu ungkapan-ungkapan dari kalimat yang tadinya negative thinking menjadi positive thinking dan itu cara saya yang bisa di-share loh sahabat guru mungkin sahabat guru lebih bagus secara-caranya lebih apa namanya punya strategi sendiri dalam menyusun kalimat yang pas memberi motivasi kepada siswa-siswinya tetap semangat sahabat guru oke next nah yang terakhir nih yang bisa saya share adalah memberi motivasi kepada siswa-siswi murid kita di depan publik disebut nama kita dengan gelar terbaik ya mungkin akan ada rasa senang bukan mungkin lagi bahkan senang rasanya bukan main ketika dipanggil selamat kepada isti sebagai siswa terbaik se SMA negeri satu misalkan ya pasti siswa tersebut merasa senang ya dengan ranking yang ia peroleh apalagi namanya disebutin nah ketika selesai menyelesaikan tugas pun demikian maka diberilah apa namanya gelar selamat kepada siswa yang berhasil menyelesaikan misi pembelajaran saat ini dengan ranking satu nilai dengan nilai 98 selamat kepada istiawardani selanjutnya ranking dua dengan nilai 97 selamat kepada Rizal Effendi misal nah itu salah satu contoh pemberian motivasi ya pemberian semangat kepada anak kepada murid untuk senantiasa menambah motivasi belajar di pembelajaran jarak jauh nah adakah cara lain yang dilakukan sahabat guru tetap semangat ya oke nah mungkin itu yang bisa saya share hari ini teman-teman sahabat guru moto kali ini adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain kalau sahabat guru apa tips murid tetap semangat belajar di rumah selama pandemi ini boleh ditulis di kolom komentar jangan lupa di like share and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax